DPD LDI Kabupaten Bogor mengadakan webinar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di Masjid Baitul Kabir, Gunung Putri Kabupaten Bogor pada Sabtu 30 Oktober 2021. Acara tersebut dihelat bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor dan Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido. Acara ini mengusung tema peran LDI dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredalan gelap narkoba atau P4GN. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala BNNK Kabupaten Bogor, AKBP Muhammad Syabil Nur, dan Kepala Balai Besar Rehabilitas BNN Lido, Yuki Ruhikmat. Masalah narkoba adalah masalah yang serius yang harus kita atasi bersama. Namanya, bila seluruh desa di Indonesia, di Indonesia, di Indonesia, di Indonesia, pasti dari nama-nama dan keadaan gelap narkoba, berhasil di Indonesia. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kabupaten Bogor, Bambang Mahyudi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ketahanan umat. Khususnya, memberikan wawasan maraknya peredalan gelap narkoba di berbagai kalangan. Hadirnya Bapak dari BNNK dan Bapak dari Balai Rehabilitasi, dalam rangka memberikan wawasan kepada para orang tua, para kiai, para punggah penuh pesantren, untuk senantiasa mewaspadai setiap pengaruh dari luar, terutama yang berkaitan dengan tempat-tempat pelaran. Acara tersebut juga dihadiri Camat Gunung Putri Didin Wahidin dan Kepala Desa Gunung Putri Daman Huri, tokoh masyarakat, dan para santri darul ilmi, serta siswa-siswi SMP Generus Mandiri. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairah telah menonton.